TNI Angkatan Udara menerbangkan dua pesawat untuk menabur garam di langit Jabodetabek dan juga Jawa Barat, guna mengurangi cuaca ekstrim. Teknologi modifikasi cuaca ini akan terus dilakukan hingga 3 Januari 2023. Berikut liputan jurnalis Kompas TV, Abel Insani, dan Jurokamera, Arin Hovizo. Saudara, TNI Angkatan Udara menyiapkan dua pesawat untuk melakukan TMC. Ini adalah teknologi modifikasi cuaca yang digunakan untuk mengantisipasi adanya cuaca ekstrim yang diprediksi terjadi pada akhir tahun 2022 hingga awal 2023. Di belakang saya, ini merupakan pesawat jenis KASA yang digunakan nanti untuk menabur garam atau NACL dari atas langit-langit Jakarta dan juga Jawa Barat. Saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana situasi dan juga kondisi di dalam pesawat. Kalau di pintu depan, ini ada kursi untuk pilot tentunya nanti. Dan juga kalau di belakang atau di bagian belakang, ini ada garam-garam yang tadi sudah sempat di-loading. Nah, saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana situasi dan juga kondisi yang ada di dalam. Saudara, saya sudah berada di dalam pesawat KASA. Ini bagian belakang kalau Anda lihat situasi dan juga kondisinya ada tenda berwarna orange. Lalu di sini, di bawah ini ada tumpukan berwarna putih. Ini merupakan garam yang nanti akan ditabur di atas langit-langit Jakarta. Dan kalau saya pegang, teksturnya ini jauh lebih lembut, saudara, daripada garam-garam pada umumnya. Nah, kalau kita geser sedikit, ini juga ada lingkaran seperti panci, tapi di tengahnya bolong. Karena ini merupakan alat yang nantinya digunakan untuk menabur garam. Ini nanti penaburan garamnya akan dilakukan secara manual, dimasukkan ke dalam lingkaran ini, dan akan jatuh ke langit-langit Jakarta dan juga Jawa Barat. Untuk saat ini memang dari TNI Angkatan Udara, bekerja sama dengan BMKG dan juga BRIN, terus mengantisipasi adanya ekstrim cuaca yang diperkirakan sampai nanti awal Januari 2023. Ini akan terus dilakukan sampai tanggal 3 Januari 2023. Meskipun sudah diantisipasi, tapi warga tetap dihimbau untuk berhati-hati. Abel Insani, Arin Khofizoh, Kompas TV, Jakarta.